P.T. Pertamina Patra Niaga telah menyesuaikan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax Turbo serta Gasoil Pertamina Dex dan Dex Light. Pertamax tetap stabil tanpa perubahan harga. Penyesuaian harga ini mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Cahyo Niko Indrawan, Area Manager Communication, Relation, NCSR Pertamina Regional Sumbaksel, menjelaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan seluruh badan usaha pada awal Agustus 2024. Harga Dex Light atau CN51 menjadi Rp15.700 per liter, Pertamina Dex atau CN53 menjadi Rp16.000 per liter, dan Pertamax Turbo atau RON98 menjadi Rp15.800 per liter. Untuk provinsi dengan PBBKB 7,5 persen seperti Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Blitung. Sementara di Bengkulu, harga Dex Light Rp16.050 per liter, Pertamina Dex Rp16.350 per liter, dan Pertamax Turbo Rp16.150 per liter dengan PBBKB 10 persen. Di awal Agustus, Pertamax tetap dihargai Rp13.500 di Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Blitung dengan PBBKB 7,5 persen. Dan Rp13.800 dibengkuluh dengan PBBKB 10 persen. Happy Wulansari PJS Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga menekankan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Meskipun ada kenaikan tren ICP sejak akhir tri semester pertama, harga BBM non-subsidi Pertamina Patraniaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024. Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245K tahun 2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 tahun 2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non-subsidi. Pertamina memastikan harga ini tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara. Pertamina